Ada semuanya kita botoks punya, pilar punya, bintang punya, mau treatment kulit, mau glowing, kayak artis korea juga bisa. Baik dokter, untuk klinik di rumah ekspres sendiri, dokter ini tempatnya di mana dokter bisa dijelaskan, siapa-apa bisa mau datang ke sana? Betul, jadi kita ada 4 cabang, di Jakarta kita punya 2, satu di Jakarta Timur, di Utan Kayu, satunya lagi di Jakarta Barat, di area Tawakal, satu di Gading Serpong, satunya lagi di Semarang. Baik, berarti ada banyak ya dok, bagi yang dekat di Jakarta, ada 2 tempat, di Semarang, di Barat Semarang, di Tangerang, ada di Gading Serpong. Nah, baik dokter. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dokter. Boleh. Apakah bentuk wajah visif bisa didapat dengan menggunakan facial tool dokter? Oke, balik lagi kalau itu jawabannya tidak bisa. Karena facial tool itu untuk hanya fungsinya untuk melancarkan peredaran darah, memperlancar aliran lipatik, artinya dia tidak bisa bikin fisif, tapi dia hanya bisa untuk mengurangi bengkak. Contoh, kita kalau pagi hari bangun, kadang mukanya lebih bulat, benar nggak sih? Lebih puffy. Nah, alat-alat itu fungsinya untuk memperlancar aliran darah dan lipatik, jadi mukanya terlihat lebih visif, karena bengkaknya hilang, kita bilang gitu. Tapi dia tidak bisa untuk visif. Dia hanya mengurangi bengkak saja. Baik dokter. Nah, berarti semuanya yang ingin memiliki wajah visif, memang harus ke dokter dulu ya dok ya, biar banyak yang membutuhkan penanganan seperti apa, dan treatment apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut ya dokter ya, tidak harus datang, terus tahu-tahu, saya minta botok, saya minta tarik benang, begitu ya dok, tetap harus sesuai dengan prosedur dokter. Begitu ya dokter ya? Datang minta, boleh. Biasa kan ada pasien yang langsung, dok, aku mau botok, mau ini, mau ini, boleh. Tapi, ya diperiksa dulu, cocok, tidak. Daripada kamu mau beli treatment yang tidak ada hasilnya buat kamu, lebih baik kan konsultasi dulu. Baik dokter. Nah, untuk perawatan wajah visif ini dokter, ada yang mau dijelaskan dokter kepada pemirsa, atau yang ada yang mau dikatakan dokter? Oke. Kalau untuk visif ini, seperti tadi saya bilang, ada botok, spiller, mesmosin, mesin, dan benang, itu sebenarnya tidak sakit sama sekali. Jadi, banyak orang Indonesia yang bersikir, aduh, sakit banget. Kalau lihat videonya mungkin, aduh, sakit. Jadi, maju, mundur, maju, mundur. Nah, kalau kamu tanya saya, maju, jangan mundur, gitu. Karena saya sudah melakukan semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.